Sepasang pedang iblis, jilid 40. Tiba-tiba terdengar suara lantang dan nyaring, seorang istri harus dalam keadaan apapun juga ikut dengan suaminya. Seorang kekasih harus setia dan ikut kemana juga kekasihnya pergi. Seorang laki-laki sejati harus tidak lari daripada pertanggungan jawabnya dan tidak mengingkari perasaan hatinya sendiri. Dua orang sakti itu terkejut dan tampak dua sosok bayangan berkelebat cepat sekali, tahu-tahu Sumahon dan Butek Siow Jin telah berdiri di depan Bun Beng yang masih duduk bersilah di atas tanah. Ah, engkau bisa membebaskan diri dari ikatanmu Butek Siow Jin bertanya heran dan agaknya baru kakek ini teringat kepada pemuda yang diculiknya. Ah, engkau terluka hebat, nyawamu terancam maut Sumahon berseru kaget. Gak Bun Beng sudah menjatuhkan diri berlutut di depan kedua orang itu. Harap Sumatai Hiap Sudi memaafkan saya yang mengganggu, dan terima kasih saya aturkan kepada Butek Siow Jin Locian PWE yang telah menolong saya. Engkau! Gak Bun Beng kini Sumahon berseru setelah mengenal wajah pemuda itu di bawah cuaca yang masih remang-remang. Hahaha, sudah tahu namaku Siow Jin, manusia hina, masih menyebut Locian PWE, orang tua gagah, pula. Engkau ini mengangkat atau membanting? Bun Beng tak dapat membantah kata-kata kakek Sinting itu, maka dia diam saja, dan kakek itu melanjutkan kata-katanya, kini ditujukan kepada Sumahon. Tahukah engkau mengapa aku menolongnya, pendekar si Luman? Setelah engkau ceritakan padaku bahwa ketua Tian Liong Pang adalah istrimu, maka aku menolong pemuda ini karena pemuda ini telah menyelamatkan putrimu. Tadinya aku tidak tahu bahwa darah itu putrimu. Hem, sungguh kebetulan sekali. Milana? Mengapa dia Sumahon bertanya kepada Bun Beng? Bun Beng lalu menceritakan semua pengalamannya. Betapa di dalam hutan ia melihat Milana menjadi tawanan Wan Keng Nen dan Tian Tok Lama yang memimpin pasukan menghancurkan Tian Liong Pang. Betapa ia telah berhasil pula mengembalikan pedang Hok Mokiam kepada Milana untuk diserahkan kepada pendekar super sakti. Syukur bahwa Putri Tai Hiap telah dapat saya bujuk supaya melarikan diri membawa Hok Mokiam. Saya menahan mereka agar tidak melakukan pengejaran. Akan tetapi mereka itu lihai sekali, terutama Wan Keng Nen dengan lem Hokiam di tangannya, dan Tian Tok Lama. Akhirnya saya roboh dan sebelum tertolong oleh Loh Chiam Pua ini, Wan Keng Nen telah memukul saya dengan pukulan beracun. Hihihi, agaknya dia telah memukulmu dengan toat Beng Chi Tok, dan siapa yang menderita pukulan ini, dalam waktu 24 jam akan tewas. Bocah setan itu telah memiliki kepandayan tinggi dan tenaganya pun hebat. Nyawamu terancam, gak bun Beng, kata Butek Siow Jin setelah memeriksa sebentar. Tidak, dia harus diobati sampai sembuh. Jasanya terhadapku sudah terlampau besar sehingga aku telah mengorbankan nyawaku untuknya. Dia telah menyelamatkan Milana, telah mengembalikan Hok Mokiam, dan, dan terutama sekali ucapannya tadi telah membuka mati batinku, telah mendatangkan ketegasan dalam hatiku hingga lenyaplah segala duka nestapa yang tolol selama ini. Butek Siow Jin, kau harus membantuku mengobati sampai sembuh, kalau tidak, aku akan menuntut engkau yang lancang berani mengambil keponakan dan muridku sebagai muridmu, kata Sumahon. Wah-wah, ini namanya pemerasan. Apa boleh buat, aku memang suka kepada anak ini. Dan kalau kuingat bisik-bisiknya dengan darah itu di atas pohon. Bun Beng terbelalak dan seperti melotot kepada kakek itu yang tertawa dan sudah duduk bersilah di depannya, menempelkan kedua tangan pada dada Bun Beng dan berkata, kau kerahkan Im Keng di punggungnya, pendekar seluman. Aku tahu kau mengobati pukulan Toat Beng Cipok dari Suhengku yang amat keji ini. Sumahon sudah bersilah pula di belakang Bun Beng, menempelkan tangan kirinya dan mengerahkan Im Keng. Mula-mula keadaan Bun Beng tersiksa bukan main. Hawa yang amat dingin menyerangnya dari belakang, seolah-olah membuat seluruh darah di tubuhnya membeku dan hawa yang panas dan mengeluarkan bawa mis menyerangnya dari depan. Kadang-kadang keadaan tubuhnya seperti separuh dibakar dan separuh direndam es, lalu kedua hawa itu berputar-putar di seluruh tubuhnya, membuat dia hampir pingsan. Akan tetapi lambat laun terjadi hal yang aneh, kedua hawa itu seolah-olah menghentikan pertandingan mereka, bersatu dan menimbulkan rasa hangat yang amat nyaman. Rasa nyaman ini mendesak rasa nyeri dari dada dan leher, dan tak dapat ditahannya lagi, Bun Beng memuntahkan darah hitam tiga kali. Baiknya dia masih teringat untuk miringkan mukanya sehingga darah hitam yang keluar dari mulut tidak sampai mengenai tubuh kakek yang bersilah di depannya. Ternyata pengobatan yang hanya dilakukan kurang lebih dua jam itu telah berhasil baik. Kakek itu dan Sumahon melepaskan tangan dan keduanya duduk bersilah untuk memulihkan tenaga masing-masing. Bun Beng maklum akan keadaan dirinya yang telah tertolong, maka dia tetap berlutut di depan mereka tanpa berani bergerak menanti sampai mereka menyelesaikan pemulihan tenaga mereka yang makan waktu kurang lebih dua jam. Matahari telah naik tinggi ketika akhirnya kedua orang sakti itu membuka mata. Melihat betapa Bun Beng masih berlutut di depan mereka, Sumahon dan Biang kagum sekali. Tidak disangkanya bahwa putra si Datuk Sesat Gakliat ini telah menjadi seorang yang benar-benar patut dipuji. Seorang pemuda yang tampan, gagah, dan berbudi agung juga seorang yang ingat akan budi orang. Dia teringat akan K.W.I. Hang dan memang ada niat di hatinya untuk menjodohkan keponakannya itu dengan pemuda ini. Namun dia teringat akan ucapan Bu Teks Yaujin tentang bisik-bisik antara putrinya, Milana, dengan Bun Beng, Maka hatinya menjadi bimbang. Bangkitlah, Bun Beng. Engkau telah sembuh, katanya perlahan. Bun Beng memberi hormat kepada mereka. Pertolongan jiwi seolah-olah telah memberi nyawa baru kepada saya, tak tahu bagaimana saya harus membalas budi yang amat besar itu. Hahaha, untuk membalas, engkau harus menerima dan mempelajari ilmu kami berdua sekarang juga. Kalau engkau tidak mau atau tidak bisa, kami terpaksa akan minta kembali nyawa yang kau bilang kami berikan kepadamu tadi. Ucapan ini hanya merupakan kelakar saja dari si kakek Sinting, akan tetapi Bun Beng menerima dengan sungguh-sungguh. Teocu sanggup menerimanya dan memenuhi syaratnya. Sumahon dan Bu Teks Yaujin saling pandang dan keduanya mengangguk. Mereka berdua semalam suntuk telah berdebat tentang kebatinan, mengemukakan pegangan masing-masing. Sumahon telah mengeluarkan ilmu-ilmunya yang berdasarkan Im dan Yang, sedangkan Bu Teks Yaujin menandinginya dengan ilmu tunggal, yaitu yang mempersatukan dua tenaga bertentangan itu sehingga menjadi satu, tidak seperti Sumahon yang mempergunakan kedua-duanya. Kini mereka telah merasakan sendiri betapa tenaga Sintang mereka yang berdasarkan ilmu-ilmu itu, ketika dipergunakan untuk menyembuhkan Bun Beng ternyata dapat digabungkan menjadi satu. Biarpun tidak saling mengutarakan isi hati dengan kata-kata, keduanya sudah maklum bahwa pemuda ini memiliki bakat yang luar biasa, memiliki tenaga Sintang yang hebat dan agaknya hanya pemuda inilah yang sanggup menerima gabungan ilmu mereka. Bun Beng, kami berdua telah sepakat untuk menurunkan inti tenaga kami kepadamu. Tentu saja gabungan inti tenaga sakti kami itu baru akan dapat dipergunakan dengan hasil baik dalam sebuah gerakan ilmu silat yang tinggi. Karena itu, coba kau mainkan ilmu silat tertinggi yang kau miliki. Bun Beng masih muda, akan tetapi dia telah mempelajari bermacam ilmu silat tinggi di samping ilmu-ilmu silat dari Siao Lim Pai. Baginya, ilmu silat tertinggi yang pernah dipelajarinya adalah ilmu silat yang dia curi dari tempat persembunyian ketua Tian Liong Pang, yaitu ilmu silat Lotian Kiam Sud. Ilmu itu adalah ilmu yang dicurinya dari ketua Tian Liong Pang yang ternyata adalah istri pendekar super sakti ini. Kalau sampai diketahui oleh pendekar ini, apakah tidak berbahaya baginya? Tentu ia dianggap pencuri. Tetapi jika tidak dimainkannya, berarti ia menyembunyikan sesuatu dan membohong kepada dua orang gurunya yang baru ini. Dia mengambil keputusan nekat. Dia tidak sengaja mencuri. Pula, ilmu Lotian Kiam Sud itu mirip dengan ilmu Sempo Chin Keng yang ia temukan di dalam goa bersama sepasang pedang iblis, dan ia mempelajarinya tanpa sengaja mencuri. Ilmu itu adalah ilmu pedang, akan tetapi Teo Chu tidak mempunyai pedang, jawabnya lirih. Kau boleh memakai tongkatku ini kata Sumahan? Bun Beng menerima tongkat itu dengan jari-jari gemetar. Betapa dia tidak akan terharu, bangga, dan gembira hatinya. Dia diperbolehkan menggunakan senjata pendekar super sakti. Setelah menerima tongkat butut itu, dengan penuh keharuan dia mencium tongkat itu, lalu memberi hormat kepada kedua orang itu dan mulailah dia meloncat bangun dan mainkan ilmu pedang Lotian Kiam Sud. Gerakannya gesit dan ringan bukan main sehingga bagi pandang macu biasa, tubuhnya lenyap terbungkus gulungan sinar yang dibentuk oleh tongkat itu. Angin yang berdesir menyambar dari gerakan tongkat membuktikan betapa sinkang dari pemuda itu sudah amat kuat. Sumahon dan Butek Siow Jin memandang dan melongo. Kadang-kadang mereka saling pandang, kadang-kadang menarik napas panjang dan menggelengkan kepala saking kagumnya. Bun Beng bersilap sebaik mungkin, dengan penuh ketekunan. Ketika selesai, dia meloncat turun dari jurus terakhir yang dihabiskan dengan gerak meloncat tinggi sambil memutar pedang yang diwakili tongkat itu, tongkat yang ternyata cocok sekali digunakan sebagai pedang, kemudian dengan hormat menyerahkan tongkat kembali kepada pemiliknya. Napasnya biasa saja, hanya mukanya menjadi merah sekali karena pengerahan tenaga yang cukup melelahkan. Hahaha, dan orang seperti engkau ini kuambil sebagai murid. Hahaha, aku benar-benar si Yau Jin yang tidak memandang orang. Bocah, ilmu kepandayanmu ini, ilmu pedang aneh yang baru kau perlihatkan, kiranya sudah cukup untuk membuat aku orang tua menjadi mati kutu. Bun Beng menjurah, harap lo Ciampuan memaafkan Teocu, tidak menertawakan Teocu yang bodoh dan Teocu mohon ketunjuk. Ah, aku tidak main-main. Ilmu pedangmu tadi hebat, kalau ditambah gabungan inti tenaga sakti kami, wah, agaknya Suheng Kucuwi Beng Koe Ong sendiri harus tunduk kepadamu. Gak Bun Beng, dari mana kau peroleh ilmu pedang tadi tiba-tiba terdengar suara sumahon, suaranya tegas dan pandang matanya membuat Bun Beng mengkiri karena seolah-olah dia merasa betapa sinar mata pendekar itu menembus jantungnya. Maafkan, Teocu mendapatkannya secara tidak sengaja, dari sebuah kitab dan ilmu ini bernama Lotian Kiam Sud, hampir sama dasarnya dengan ilmu Sempo Chin Keng yang pernah Teocu dapatkan pula dalam sebuah guawa. Akan tetapi, ilmu Lotian Kiam Sud ini Teocu pelajari secara sembunyi dan, dan, mencuri. Butek Siow Jin tertawa bergelak, namun sumahon kecewa sekali dan dia berkata, mencuri? Dari siapa? Dari ketua Tian Liyong Pang. Heh, tanda seru. Kedua orang sakti itu terbelalak dan bahkan Butek Siow Jin sendiri kaget karena tidak menyangka sama sekali. Bun Beng sudah menjatuhkan diri berlutut dan tanpa menyembunyikan sesuatu. Dia lalu menceritakan semua pengalamannya sampai dia mempelajari ilmu yang luar biasa, ilmu yang oleh Mirahai sendiri tidak dapat dimainkan itu. Mendengar ini, kembali Butek Siow Jin tertawa kagum, sedangkan sumahon menghela napas panjang dan berkata, dia tersesat, mencuri ilmu-ilmu orang lain, sedangkan ilmu tertinggi tidak dapat dipelajarinya, bahkan terjatuh ke tangan orang lain. Ini namanya pembalasan. Gak Bun Beng, tahukah engkau, bahwa setelah engkau memiliki ilmu pedang Lotian Kiam Sud ini, sebetulnya engkau terhitung suteku, adik seperguruanku, sendiri. Melihat dasar gerakanmu aku yakin bahwa kitab itu adalah peninggalan suhu Khoi Lojin. Ah Bun Beng terbelalak penuh kaget dan kagum. Teocu, teocu, mana berani? Sumahon tersenyum. Dia merasa makin suka kepada Bun Beng. Jelas bahwa pemuda ini memiliki watak beraik, dan ternyata memiliki kepandaian yang hebat pula, hal yang tidaklah mengherankan kalau wataknya demikian sederhana dan merendah. Tidak mengapalah, Bun Beng. Tidak ada bedanya apakah engkau menjadi suteku, ataukah muridku, ataukah hanya sahabat saja. Apa artinya segala sebutan kosong? Sekarang yang penting, engkau harus benar-benar mengerahkan seluruh ketekunan dan semangatmu, mencurahkan seluruh perhatian untuk menerima gabungan inti tenaga sakti dari kami berdua, hal yang tak mungkin ditemukan oleh orang lain di dunia ini. Mulailah kedua orang sakti itu melatih Bun Beng. Pendekar super sakti menurunkan HWI yang Sinkang dan Suat In Sinkang, dua inti tenaga panas dan tenaga dingin, sedangkan kakek Butek Siao Jin menurunkan Sinkang dari Pulau Neraka yang telah merubah warna muka semua tokoh Pulau Neraka. Karena pada diri Bun Beng sudah terdapat tenaga Sinkang yang buk jizat dari jamur-jamur berwarna yang dimakannya ketika dia berada di dalam goa di bawah tanah tempat persembunyian ketua Tian Leong Pang, maka ilmu tenaga sakti inti bumi yang buk jizat dari Butek Siao Jin ini tidak mempengaruhi warna mukanya. Bun Beng yang amat tekun, cerdas dan memang berbakat luar biasa sekali itu, melatih diri siang malam tanpa pernah mengasuh dan hanya membutuhkan waktu tiga hari saja untuk mewarisi ilmu gabungan dari dua orang manusia sakti itu. Melihat hasil ini, makin kagumlah Sumahon dan dia lalu memberi petunjuk kepada Bun Beng bagaimana untuk memanfaatkan ilmu pedang lotian kiamsut itu sebagai ilmu tangan kosong atau dengan menggunakan senjata lain. Biarpun Sumahon sendiri tidak pernah mempelajari ilmu ini, namun karena dasarnya sama dengan ilmu-ilmu yang ia pelajari dari Pulau Es, peninggalan Kuai Lo Jin, ditambah pengetahuannya yang luas akan ilmu silat, dia dapat memberi petunjuk yang amat berharga itu. Pada hari keempat, saat Bun Beng sedang tekun berlatih silat dengan tangan kosong, menggunakan tenaga sakti sehingga terdengar suara bersuitan akibat menyambarnya hawa pukulannya yang mengerikan, Sumahon yang berdiri agak jauh bersama Butek Siow Jin, berkata, dia telah memperoleh kemajuan yang luar biasa. Hahaha, tidak mungkin ada lawannya lagi Butek Siow Jin mengelus jenggotnya, menyesal mengapa pemuda sehebat itu bukan menjadi murid tunggalnya. Dia pun telah mengajarkan tenaga sakti inti bumi kepada K.W.I. Hang, namun darah itu tidak dapat menggabungkannya dengan dua tenaga im yang dari pamannya, juga bakat darah itu kalah jauh kalau dibandingkan dengan Bun Beng. Butek Siow Jin, sekarang aku hendak pergi. Kakek itu menoleh ke kiri, memandang wajah pendekar besar yang kini tidaklah keruh dan berduka lagi, bahkan dari sepasang metu yang tajam luar biasa membuat dia tidak berani lama-lama menentangnya itu keluar sinari yang penuh harapan dan gairah hidup yang besar. Kemana kalau aku boleh bertanya? Siapa tahu, kita dapat saling berjumpa pula. Perkenalanku denganmu ini amat menyenangkan dan amat menguntungkan, dan mau rasanya aku menganggapka sebagai guru karena engkaulah yang telah membuka macu batinku ketika menghadapi teka-teki maharia, sumatai hiap. Sumahon menarik napas panjang. Hanya kebetulan saja, dan ternyata sifatmu yang polos sederhana itu malah lebih mudah menerima penerangan kebenaran sehingga aku tertinggal jauh. Telah kukatakan, ucapan pemuda yang menjadi murid kita itulah yang membuat aku berterima kasih sekali, yang membuka mataku, menyadarkan aku betapa tolonya selama belasan tahun ini aku telah menempuh hidup. Karena ucapannya itulah aku harus segera pergi menyusul mereka. Lulu dan putri nirahai kakek itu bertanya. Sumahon mengangguk. Persoalan yang rumit dan sukar takkan dapat dipecahkan oleh pikiran yang penuh dengan pengetahuan lama, oleh pikiran yang hanya dapat melamun dan merasa diri terlalu pandai, terlalu bersih. Hanya pikiran yang sederhana, tidak melayang-layang di angkasa khayal, yang dapat menghadapi kenyataan saja yang akan dapat menyelami dan memecahkan serta mengatasi persoalan, seperti yang diucapkan Bun Beng empat hari yang lalu itu. Aku hendak menyusul mereka sekarang juga. Harap kau orang tua yang baik suka mencari Kwe Ihang dan suruh dia kembali ke Pulau Es yang akan ku bangun kembali bersama mereka. Butek Siow Jin mengangguk-angguk dan tertawa. Engkau masih belum setua aku, Sumatai Hiap, segalanya masih belum terlambat. Selamat berjuang dan sampai jumpa pula. Ingin aku bertemu kembali denganmu kelak, di Pulau Es, di samping mereka yang kau cinta. Akan tetapi tubuh Sumahon telah berkelebat lenyap dari depan kakek itu yang masih tertawa-tawa dan mengangguk-angguk. Sudah puluhan tahun kakek ini tidak pernah mempedulikan dunia ramai, hidup seperti orang sinting dan tidak sudi mempedulikan dirinya sendiri, apalagi orang lain. Kini bertemu dengan Sumahon, dia tertarik sekali, merasa suka sekali dan kagum sehingga perasaan ini membangkitkan gairah hidupnya kembali. Bun Beng berhenti berlatih, cepat menghampiri Butek Siow Jin dan berkata, Kemana kah perginya Sumatai Hiap tadi, Loh Ciampu? Biarpun dia tadi berlatih tekun, namun pendengarannya cukup tajam untuk mendengar suara berkelebatnya tubuh pendekar itu. Dia tetap menyebut Loh Ciampu kepada Butek Siow Jin dan Tai Hiap kepada Sumahon, karena kedua orang sakti ini, yang hanya menurunkan tenaga inti mereka, tidak mau dianggap guru. Dia sudah pergi menyusul kedua orang yang dicintanya. Hahaha, sungguh kasihan sekali dia, berana selama belasan tahun. Dengan bekal pengertiannya yang baru tentang hidup dan pandangan hidup, tentu gak akan dapat berbahagia bersama mereka itu. Sekarang kita pun harus pergi, Bun Beng. Kemana, Loh Ciampu? Kau bantu aku mencari Kwe Ihao ke Kota Raja. Entah kemana perginya bocah Natal itu. Menurutkan kata hatinya, Bun Beng lebih ingin mencari Milana, akan tetapi karena dia pun tidak tahu kemana perginya Milana, dan kemungkinan besar masih berada di Kota Raja, maka kebetulan sekali kalau kakek ini hendak mengajaknya ke Kota Raja. Tentu saja dia tidak berani menolak setelah mendengar penuturan kakek itu bahwa Kwe Ihao adalah muridnya. Berangkatlah kakek dan pemuda itu dengan gerakan cepat sekali, menuju ke Kota Raja. Dengan bekal kepandainya yang hebat dengan mudah Bun Beng bisa mengimbangi gerakan kaki Butek Syao Jin yang amat cepat larinya. Akan tetapi, ketika Bun Beng dan Butek Syao Jin tiba di Kota Raja, keadaan di sana sudah sepi. Para pimpinan pemberontak yang dipimpin oleh Imkan Senjin Bong Ji Kun, Kok Su yang memberontak itu, telah melarikan diri setelah komplotan yang hendak membunuh Kaisar digagalkan oleh Lulu dan Nirahai. Kini bahkan kedua orang wanita perkasa itu diserahi pimpinan barisan untuk melakukan pengejaran dan membasmi pasukan-pasukan pemberontak yang sudah dikumpulkan di perbatasan utara. Butek Syao Jin yang ugal-ugalan itu masih tidak mau terima. Dia menyelundup ke dalam istana mencari-cari, bahkan memasuki bekas istana Kok Su, memeriksa bekas kamar tahanan kalau-kalau muridnya masih terselip di situ, namun sia-sia belaka karena KWI Hang tidak dapat ditemukan, bahkan tidak ada seorang pun yang tahu kemana perginya gadis itu. Kesempatan itu dipergunakan pula oleh Bundeng untuk mencari dan menyelidiki tentang Milana, darah yang dicintanya. Akan tetapi juga tidak ada orang yang dapat menerangkan kemana adanya darah itu, bahkan tidak ada yang mengenalnya. Sebaliknya, hampir semua orang tahu bahwa Kini Putri Nirahai telah kembali ke istana, dan bahwa Kini Putri Perkasa itu memimpin pasukan besar untuk mengejar dan membasmi pemberontak. Mendengar ini, Bundeng menduga bahwa tentu darah itu ikut bersama ibunya untuk membantu. Maka dia pun mengajak Butek Syao Jin untuk melakukan pengejaran ke utara. Teo Chu tahu di mana berkumpulnya kaki tangan pemberontak Kok Su itu. Siapa tahu K.W.I. Hang juga ikut ke sana untuk menonton keramaian membasmi pemberontak, kata Bundeng. Kakek itu menggeleng kepala. Selaka tiga belas si Kok Su dan si Maharia gila. Ulah mereka mendatangkan perang dan bunuh-membunuh, saling menyembelih antara manusia itu kau katakan tontonan. Benar-benar dunia sudah tua, ataukah manusianya yang tolol semua? Hayolah mereka kembali meninggalkan kota raja menuju ke utara. Apakah yang telah terjadi dengan Milana? Seperti telah diceritakan di bagian depan, darah itu tidak ikut bersama dengan ibunya untuk mengejar pemberontak ke utara, melainkan ditinggalkan di kota raja. Tadinya putri Nirahai menyuruh putrinya itu mencari pendekar super sakti untuk menyerahkan kembali Hokmokiam, akan tetapi ketika dia menerima tugas berat dari kaisar untuk membasmi pemberontak yang diatau dipimpin oleh banyak orang sakti, terpaksa dia meminjam Hokmokiam dari tangan anaknya. Biarlah pedang ini ku pinjam lebih dulu untuk menghadapi lawan-lawan tangguh itu, pesannya kepada Milana. Engkau tunggu saja di sini, kalau bertemu dengan ayahmu, ceritakan semuanya dan minta bantuannya untuk menghadapi para pemberontak yang lihai. Juga, kalau engkau bertemu dengan gak bundeng lagi, suruh dia membantu kami di utara. Kami membutuhkan bantuan banyak orang pandai untuk menghadapi para pimpinan pemberontak yang merupakan gabungan orang-orang sakti dari Mongol, Nepal, dan orang Hon sendiri. Setelah menjadi seorang panglima kembali, kini berubah sikap Nirahai, yang terpenting baginya pada saat itu adalah tugasnya. Maka sama sekali terlupalah urusan pribadi, sehingga dia tidak malu-malu untuk memesan Milana minta bantuan Sumahong. Semua demi tugas kerajaan, dan memang beginilah sifat seorang panglima yang baik. Akan tetapi, nasib buruk menimpa diri Milana. Hati darah ini sudah diliputi kegembiraan besar, bukan hanya kegembiraan kalau dia teringat kepada Gakbun Beng, pemuda yang dicintanya dan yang juga mencintanya, akan tetapi juga karena adanya harapan yang timbul di hatinya tentang ayah dan bundanya. Kalau mereka itu dapat bersatu kembali, alangkah bahagianya hidup ini, apalagi di sana ada. Bundeng. Dua hari Milana menanti di Kota Raja. Sebagai seorang cucu Seri Baginda Kaisar yang diakui, apalagi sebagai puteri dari Panglima Putri Nirahai, dia amat dihormat dan mendapatkan sebuah kamar yang indah di lingkungan istana, bagian puteri. Namun, darah petualangannya sebagai seorang bekas puteri ketua Tian Leong Pang, yang sudah biasa bebas merdeka di alam terbuka, tentu saja Milana tidak dapat tahan lama tinggal di lingkungan tertutup itu. Segera dia telah mengenakan pakaian ringkasnya lagi sebagai seorang pendekar, dan melayang keluar dari lingkungan istana bagian puteri itu untuk keluar dan melakukan penyelidikan kalau-kalau dapat berjumpa dengan ayahnya atau dengan Bundeng. Akan tetapi, bukan pendekar super sakti atau gak Bundeng yang dijumpai ketika pada sore hari itu dia menyelingap keluar dari istana, melainkan seorang yang amat dibenci dan ditakutinya. Wan Kengen Baru saja Milana meloncat turun dari atas pagar tembok, tiba-tiba tampak dua sosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu pemuda tampan itu berdiri dengan senyum mengejek di depannya, dan di sebelah pemuda itu berdiri seorang kakek yang amat mengerikan, kakek kurus kering seperti mayat hidup, yang matanya seperti mati boneka tidak bergerak sama sekali. Kakek ini bukan lain adalah Cui Bengkowai Ong. Sayur di gunung garam di laut, kalau sudah jodoh pasti akan bertemu menjadi satu, menjadi masakan yang lezat. Hahaha, adik Milana yang manis, kekasihku yang cantik, calon istriku tercinta. Dengan penuh rindu aku datang hendak menjemputmu di dalam istana, kiranya engkau telah tidak sabar lagi dan keluar menyambutku. Terima kasih, manusia iblis. Hayo pergi dari sini. Kalau tidak, akan kukerahkan semua pengawal untuk membunuhmu Milana mengancam, namun jantungnya berdebar tegang dan penuh rasa ngeri. Hem, sudah ku dengar berita bahwa ibumu, ketua Tian Liong Pang itu, ternyata adalah putri Nirahai dan kini menjadi Panglima. Kebetulan sekali, lebih cocok kau menjadi istriku, engkau cucu kaisar, dan aku, calon raja di pulau neraka. Marilah manis, tangan Wan Kengen meraih hendak menangkap pinggang ramping darah itu. Tentu saja Milana tidak sudi membiarkan tubuhnya dipeluk. Dia mencelat ke kanan sambil menggerakkan tangan kiri yang tadi diam-diam sudah mempersiapkan segenggam siang tok ciam, jarum racun wangi. Sinar merah menyambar ke arah dada dan perut Wan Kengen dan agaknya pemuda ini tidak tahu bahwa dirinya diserang, karena dia tidak mengelak, tidak pula menangkis. Hal ini menggirangkan hati Milana karena dia merasa yakin bahwa tentu akan mengenai sasaran dan merobohkan lawannya. Kegirangannya menjadikan kelengahan. Darah ini menjerit ketika pemuda ini melanjutkan tubrukannya, tidak peduli sama sekali akan jarum-jarum yang menembus pakaian mengenai dada dan perutnya, tahu-tahu pinggang Milana telah dipeluknya dan di lain saat tubuh Milana telah menjadi lemas karena ditotoknya. Sambil tertawa, Wan Kengen mencabut jarum-jarum yang menancap di bajunya, sama sekali tidak melukai kulitnya yang kebal, kemudian memondong tubuh Milana dan dibawanya lari bersama gurunya yang sejak tadi diam saja tidak mengeluarkan suara. Hai ik i. Berhenti dua orang penjaga istana, pengawal yang menjaga di luar tembok, datang berlari setelah mendengar teriakan Milana. Ketika mereka melihat siapa yang dipondong dan dibawa lari, mereka terkejut dan marah sekali. Ada penjaga menculik cucu kaisar yang baru dan cantik, puteri dari Panglimani Rahai. Mereka berdua melupakan keadaan bahwa orang yang dapat menculik puteri itu tentu memiliki ilmu kepandayan hebat. Dengan tombak di tangan mereka berteriak dan mengejar. Wan Kengen dan gurunya belum lari jauh. Karena dua orang pengawal itu melihat si kakek berlari di sebelah belakang, otomatis mereka mengerjakan tombak mereka, menusuk ke punggung kakek itu yang agaknya tidak mempedulikan sama sekali. Krot. Krot. Dua batang tombak itu menusuk ke punggung, agaknya menembus ke dalam, akan tetapi kakek itu tidak keroboh, bahkan tiba-tiba tombak itu meluncur ke belakang seperti anak panah, gagang tombak menembus dada dua orang pengawal itu yang roboh seketika, berkelojotan dengan sinar mata penuh keheranan dan kekagetan. Mereka mati dalam keadaan terheran-heran melihat orang yang telah mereka tusuk dan tembus punggungnya itu tidak apa-apa, malah mereka sendiri yang menjadi korban senjata masing-masing. Jahanam, lepaskan aku Milana meronta-ronta, akan tetapi Kengen hanya tertawa-tawa saja, seolah-olah dia merasa senang sekali darah itu meronta dan menggeliat dalam pondongannya, membuat dia merasa betul bahwa yang dipondongnya adalah benar-benar darah yang dicintanya, yang membuatnya tergila-gila, darah yang hidupnya dan yang selamanya akan menjadi sisihannya, menjadi permaisurinya di pulau neraka. Beberapa orang pengawal terkejut sekali menyaksikan peristiwa itu dari jauh. Mereka segera membunyikan tanda bahaya, sebagian melakukan pengejaran yang sia-sia, sebagian lagi segera melaporkan kepada Panglima pengawal di dalam istana. Panglima itu terkejut, terpaksa dengan gemetar melaporkan penculikan atas diri Putri Milana ini kepada Kaisar. Tentu saja Kaisar menjadi marah. Baru saja dia mendapatkan kembali puterinya bersama cucunya, dan kini selagi puterinya itu melaksanakan tugas berat membasmi pemberontak, cucunya diculik orang. Dengan suara keras Kaisar memerintahkan kepada Panglimanya untuk mengerahkan pasukannya melakukan pengejaran dan membebaskan kembali cucunya. Akan tetapi sebagai Kaisar yang berpengalaman dia pun maklum bahwa penculik itu tentulah bukan orang biasa, dan sewaktu puterinya yang lihai, dan juga lulu, pergi memimpin pasukan, kiranya di istana tidak ada orang yang boleh diandalkan memiliki kepandaian tinggi menghadapi penculik itu. Maka segera ditambahkannya. Kari pendekar super sakti, Tocu Pulau Es kalau dia bisa mengembalikan cucu kami, akan kami ampunkan semua dosanya. Umumkan hari ini. Panglima mundur dan sibuk melaksanakan perintah Kaisar itu. Akan tetapi mana mungkin mengejar penculik-penculik yang berkepandaian setinggi yang dimiliki Wan Kengnen dan gurunya. Sia-sia saja para pasukan pengawal mencari kesana kemari. Juga sia-sia saja mereka mencari pendekar super sakti, karena ketika pendekar ini selesai melatih Bun Beng dan datang ke Kota Raja, dia mendengar akan tugas membasmi pemberotak yang dilakukan Nirahai dan Lulu, maka dia bergegas menyusul ke utara. Demikianlah, tentu saja sia-sia Bun Beng mencari Milana, dan peristiwa itu memang dirahasiakan oleh Kaisar yang diam-diam berusaha keras untuk dapat membebaskan cucunya kembali dari tangan para penculiknya agar tidak sampai terdengar oleh Putri Nirahai, putrinya yang keras hati ini. Kalau sampai terdengar oleh Putri Nirahai, siapa tahu akan akibatnya. Mungkin saja putrinya itu akan meninggalkan tugasnya membasmi pemberontak. Dan kemanakah perginya diam KWI Hong? Telah dituturkan di bagian depan, KWI Hong berhasil keluar dari kamar tahanan bersama gurunya yang baru, Butek Xiao Jin. Setelah mempelajari ilmu, terutama sekali setelah memperoleh tenaga sakti inti bumi ditambah dengan pedang limo kiam di tangannya, KWI Hong sekarang menjadi seorang yang luar biasa lihainya. Namun sayang sekali, pengaruh tenaga sakti liar dari pulau neraka itu mempengaruhi pulau wataknya, dan agaknya pengaruh ini datang dari tenaga sakti itu dan dari pedang limo kiam di tangannya, karena memang pedang itu bukanlah pedang sembarangan, melainkan sebuah di antara sepasang pedang iblis yang telah menghirup banyak darah manusia tak berdosa, dan dibuatnya pun secara mukjizat dan kejam. Setelah berhasil keluar dari kepungan para jagoan yang dipimpin oleh Kok Su sendiri dan Maharia yang liai, KWI Hong menurut petunjuk suhunya, pergi hendak mencari pamannya, pendekar super sakti. Namun usahanya tidak berhasil, bahkan dia mendengar akan keributan di istana dan betapa Kok Su berhasil melarikan diri keluar dari kota raja. KWI Hong yang masih merasa penasaran itu cepat mengejar pula keluar dari kota raja dan dia berhasil mendapatkan jejak pangeran Yau Kiong, pangeran Manchu yang berusaha memberontak dibantu Kok Su. Pangeran ini sedang melarikan diri melalui pintu gerbang kota raja sebelah utara, dikawal oleh Kok Su, Maharia dan beberapa orang panglima yang setia kepada mereka, termasuk beberapa orang tokoh Mongol dan Nepal. Hati darah ini tadi belum merasa puas. Ketika dia dikepung oleh Kok Su, Maharia dan lain-lain bersama gurunya, dia mengamuk dan merobohkan banyak perwira pengawal kaki tangan Kok Su dengan pedangnya. Dia merasa gembira sekali melihat darah munkerat setiap kali pedang berkelebat, maka dia agak menyesal dan kecewa ketika gurunya menyuruhnya melarikan diri dari kepungan. Dia amat membenci Kok Su dan Maharia yang dianggap musuh-musuh besar pamannya. Kini, selagi dia sendirian, tidak ada gurunya yang melarangnya, kebetulan sekali dia dapat menyusul rombongan musuh ini, tentu saja dia tidak mau membuang kesempatan baik untuk memuaskan hati dan pedangnya. Rombongan Pangeran Yau Kiong melakukan perjalanan yang penuh kelesuan, sungguh pun dengan tergesal-gesa. Mereka telah mengalami pukulan hebat, dan hanya karena di situ ada Kok Su yang pandai menghiburnya dengan janji-janji muluk bahwa pasukan mereka akan dikerahkan untuk langsung memerangi Kaisar, maka Pangeran Yau tidak putus asa. Pangeran ini telah kehilangan segala kemewahan hidup dan kemuliaan, bahkan tidak sempat membawa pergi selir-selirnya yang muda-muda, harta bendanya yang berlimpah, dan kini menjadi seorang pelarian yang harus melakukan perjalanan melarikan diri tanpa berhenti selama dua hari dua malam. Pada malam ketiga, Pangeran Yau setengah memaksa Koks untuk menghentikan perjalanan. Dia sudah merasa terlalu lelah, bahkan istrinya sudah beberapa kali jatuh pingsan saking kelelahan. Juga roda-roda kereta perlu dibetulkan karena hampir copot. Melihat bahwa pengejaran tidak ada, atau mungkin juga masih jauh, dan tempat penjagaan pasukan-pasukan mereka yang pertama sudah dekat, koksu tidak keberatan dan beristirahatlah mereka di sebuah dusun. Penduduk dusun yang belum tahu akan keributan yang terjadi di kota raja, menyambut rombongan ini penuh penghormatan. Terhibur juga hati Pangeran Yau dan rombongannya karena dapat melepaskan lelah malam hari itu, dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali perjalanan dilanjutkan dalam keadaan tubuh mereka lebih segar. Akan tetapi, baru saja rombongan keluar dari dusun dan tiba di pinggir sebuah hutan, tiba-tiba terdengar jerit-jerit mengerikan dan tiga orang pengawal yang menunggang kuda paling depan meroboh dengan tubuh hampir putus menjadi dua potong terbabat kilatan pedang di tangan seorang darah yang cantik namun sepak terjangnya ganas bukan main. Koksu dan Maharia bersama para panglima pembantu mereka cepat melarikan kuda ke depan dan di sana mereka melihat seorang gadis dengan sebatang pedang yang berkilat sinarnya menyilaukan matu di tangan, berdiri dengan sikap gagah penuh tantangan. Darah itu bukan lain adalah Giam Kwe Ihong. Melihat darah itu, terkejut hati Koksu dan Maharia, karena mereka menyangka bahwa munculnya darah perkasa itu tentulah bersama kakek sinting yang mereka takuti, Butek Siaw Jin. Tiba-tiba Maharia mengeluarkan suara melengking tertawa penuh ejekan yang sengaja dia keluarkan untuk memancing keluar Butek Siaw Jin. Siaw Jin manusia rendah dan hina, tua bangka cebol mau mampus, keluarlah jangan bersembunyi di belakang celana murid perempuanmu. Sepasang matu Kwe Ihong mengeluarkan sinar berapi karena marahnya mendengar ucapan menghina Maharia yang ditujukan kepada gurunya. Maharia pendeta iblis pedangnya menuding ke depan dan sinar berkilat menyilaukan matu keluar dari ujung pedang itu, membuat semua orang bergidik angeri melihatnya. Suhu tidak berada di sini, tidak perlu engkau membuka mulut mengeluarkan hawa busuk memaki suhu. Aku datang sendiri untuk membunuh engkau yang menghina suhu dan membunuh Koksu yang telah membasmi pulau es. Kalian berdua adalah manusia-manusia berahlak bejat dan aku mewakili pamanku untuk membasmi kalian. Pangeran Yau Kiong menjenguk keluar dari kereptanya. Melihat gadis itu, jantungnya berdebar penuh ketegangan, juga penuh geirah. Gadis itu luar biasa cantiknya. Dan dia telah kehilangan begitu banyak selir muda yang cantik. Kalau bisa mendapatkan gadis ini, terhiburlah dia oleh kehilangan semua selirnya itu. Sengjin, siapakah dia bisiknya kepada Koksu setelah dia turun dan mendekati. Dia bernama Giam Kwe Ihang, keponakan majikan pulau es dan kini agaknya menjadi murid Butek Siow Jin, setan bangkotan pulau neraka. Dia liai, terutama pedangnya, akan tetapi harapungnya tidak perlu khawatir. Tanpa gurunya, mudah bagi saya untuk menundukkan dan membunuhnya. Jangan dibunuh. Kalau kita dapat menariknya sebagai sekutu, bukankah baik sekali? Tentu membuka kemungkinan untuk menarik pamannya, pendekar siluman majikan pulau es, untuk membantu kita pula menghadapi kaisar. Sepasang macu koksu itu bersinar-sinar dan sekaligus dia dapat memikirkan akal yang amat baik, sesuai dengan usul pangeran yang dianggapnya tepat sekali ini. Cepat dia mengeluarkan ucapan dalam bahasa India yang ditujukan kepada paman gurunya, Maharia. Pendepak itu mengangguk-angguk, tertawa dan melangkah maju bersama koksu menghampiri Kwe Ihong. Bagus, majulah kalian berdua, agar mudah bagiku untuk membunuh kalian sekaligus dengan pedangku. Kwe Ihong membentak, siap dengan pedangnya. Sabarlah, Nona. Kami hendak membicarakan urusan penting dengan Nona. Sabarlah, sebab sesungguhnya di antara kita tidak ada permusuhan sesuatu, tiba-tiba Maharia mengeluarkan kata-kata dengan lambat namun jelas, keluarnya satu-satu dan setiap ucapan mengeluarkan getaran hebat dari ilmu hitamnya untuk mempengaruhi gadis itu. Gelombang getaran hebat menyambar ke arah Kwe Ihong dan terasa benar oleh darah ini, membuatnya agak pening dan tubuhnya bergoyang-goyang. Akan tetapi, dengan pengorahan singkangnya dia dapat berdiri tegak kembali dan memandang dengan mata penuh kemarahan. Akan tetapi sebelum dia sempat menjawab, terdengar suara koksu lemah lembut. Nona, harap maafkan kalau kami pernah menyerangmu karena Nona berada bersama dengan Butek Xiao Jin. Setelah kami mengetahui bahwa Nona bukan menyeberang kepada pulau neraka, melainkan masih keponakan majikan pulau es, maka sadarlah kami bahwa Nona bukanlah musuh, melainkan teman senasib dan seperjuangan dengan kami. Tidak perlu mengeluarkan kata-kata membujuk yang kosong Kwe Ihong masih dapat mempertahankan diri terhadap getaran yang terus dikerahkan oleh Maharia untuk mempengaruhi dirinya dan pikirannya. Memang aku keponakan majikan pulau es, dan aku tidak akan pernah lupa betapa kalian memimpin pasukan menghancurkan pulau es, membunuh banyak orang kami, bahkan telah menawanku dengan akal jahat. Ayuh, harap Nona jangan terburu nafsu. Pada waktu itu kami hanyalah petugas-petugas saja dari Kaisar. Kaisar yang memusuhi pulau es. Kaisar membenci pendekar siluman pamanmu itu karena pamanmu pernah mencemarkan nama baik kerajaan. Kami hanya ditugaskan untuk menyerang pulau es kalau mau bicara tentang biang keladinya, hanyalah Kaisar sendiri yang bertanggung jawab. Kami sudah merasa menyesal sekali mengapa dahulu kami menurut saja akan perintah Kaisar Lalim itu. Karena kelalimannya maka kami memberontak. Kita semua telah dibikin sakit hati oleh Kaisar Lalim itu, Nona. Karena itu, apa perlunya antara kita bermusuhan sendiri, sedangkan kita semua dikejar-kejar oleh pasukan Kaisar yang dipimpin oleh majikan pulau neraka dan oleh ketua Tianlongpang? Mereka menggunakan kesempatan ini untuk merangkul Kaisar, untuk menghancurkan kita, ya, kita, karena pulau es menjadi musuh besar mereka. Hati KWI Hang mulai tergerak, sebagian karena ucapan-ucapan koksu, tetapi terutama sekali oleh gelombang getaran ilmu hitam Maharia yang bukjizat. Dia menjadi ragu-ragu sekali. Hem, begitukah? Paman memang tidak pernah mau dekat dengan kerajaan. Tentu saja. Pamanmu juga seorang pelarian, seperti kami. Daripada antara kita yang senasib ini terjadi permusuhan, bukankah jauh lebih baik jika kita bersatu menghadapi Kaisar Lalim dan membalas dendam kita bersama? Pengaruh ilmu sihir yang dikerahkan oleh Maharia telah melumpuhkan semua daya tahan KWI Hang, dan kini dia mendengarkan ucapan koksu dengan penuh perhatian, alisnya berkerut dan tangannya yang memegang pedang limo kiam tidak menegang lagi. Kemudian dia mengangguk-angguk dan berkata, masih agak meragu. Mana mungkin kita melawan pasukan pemerintah? Haha Maharia kini berkata dengan suaranya yang menggetar. Jangan Nona ragu-ragu, karena kami telah membuat persiapan. Marilah Nona ikut bersama kami dan menyaksikan sendiri persiapan kami dengan pasukan kami yang amat kuat. Kalau Nona membantu kami, apalagi kalau kita bersama dapat bergabung dengan majikan Pulau Es, apa sukarnya menghancurkan kekuasaan Kaisar Lalim itu? KWI Hang teringat. Pamannya menjadi pelarian, bersembunyi dan mengasingkan diri di Pulau Es, bahkan kemudian pulau itu dihancurkan oleh pemerintah. Memang harus diakui bahwa pemerintah telah memusuhi pamannya dan telah melakukan hal-hal yang menyakitkan batin. Baiklah, dia menyarungkan pedang limo kiam. Aku suka bekerjasama dengan kalian, untuk menghukum Kaisar Lalim. Pangeran Yau Kiong segera maju dan memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan ke depan dada. Kami merasa berterima kasih, bersyukur, dan bergirang hati sekali mendengar keputusan Lih Yap, pendekar wanita, yang bijaksana. Selamat datang dan selamat berjuang bersama-sama, Lih Yap. Percayalah, kami pangeran Yau Kiong yang tidak sudi menyaksikan kelaliman Paman Kaisar menindas rakyat. Setelah kami berhasil menduduki singa sana, tidak akan pernah dapat melupakan Jasa Lih Yap yang amat berharga ini. Ucapan itu dikeluarkan dengan sikap halus dan sopan, disertai pandang macu kagum dan senyum menggerakan kumis tipis pangeran itu yang dimaksudkan untuk menundukkan hati perawan cantik perkasa itu. Namun, Kwe Ihang hanya balas menghormat dan seujung rambut sekalipun tidak pernah merasa tertarik kepada aksi si pangeran ini. Seekor kuda yang terpilih disediakan untuk Kwe Ihang dan tak lama kemudian, darah ini telah menunggang kuda di antara rombongan itu, menjadi sekutu mereka dan bersama-sama mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju ke utara di mana terdapat kegabungan pasukan anak buah koksu, orang-orang Nepal dan orang-orang Mongol. Demikianlah, tentu saja sia-sia bagi Butek Siow Jin untuk mencari muridnya itu di kota Raja. Dia dan Bun Beng hanya menduga bahwa karena di utara ada keramaian, yaitu pengejaran yang dilakukan pasukan-pasukan pemerintah di bawah pimpinan Putri Nirahai terhadap para pemberontak, agaknya Kwe Ihang pun tentu akan menonton keramaian. Dugaan ini membuat keduanya tidak betah tinggal terlalu lama di kota Raja dan segera mereka pun melakukan perjalanan cepat menyusul ke utara. Di sepanjang perjalanan, tiada hentinya Bun Beng memperdalam ilmunya yang baru, terutama sekali permainan ilmu silat pedang lotian kiam sut yang dilakukan dengan tangan kosong dengan pengerahan tenaga gabungan yang dialatih dari pendekar super sakti dan kakek Butek Siow Jin. Rombongan yang diikuti Kwe Ihang itu setelah tiba di tembok besar di sebelah utara Peking, lalu menyusuri sepanjang tembok yang besar dan panjang itu menuju ke timur. Kiranya pasukan gabungan para pemberontak itu bersembunyi di dekat gunung-gunung dan jurang-jurang yang amat curam. Memang tempat ini amat tersembunyi dan juga liar sehingga pasukan penjaga kerajaan pun hanya beberapa hari sekali saja meronda di bagian ini. Akan tetapi pada waktu itu, semua pasukan di sekitar daerah ini yang melakukan penjagaan di tapa batas tembok besar adalah pasukan anak buah koksu yang memang sudah diatur sebelumnya. Karena ini pula maka mudah bagi orang-orang Nepal dan Mongol untuk menyelunduk masuk melalui tembok besar di mana terjaga oleh kaki tangan koksu sendiri. Di sekitar tembok besar di lembah sungai Luan itu telah dibangun pondok-pondok darurat yang dijadikan markas oleh pasukan gabungan pemberontak ini. Bahkan para jagoan yang tadinya menanti di sebelah utara kota Raja, di daerah sumber minyak di mana Bundeng pernah mengamuk, setelah usaha mereka membunuh Kaisar Gagal, sisa para jagoan ini pun sudah melarikan diri dan berkumpul menjadi satu di lembah sungai Luan ini untuk memperkuat pasukan pemberontak. Kekuatan mereka terdiri dari kurang lebih 500 orang dan merupakan gabungan pasukan Mongol, Nepal dan pasukan pengawal koksu yang rata-rata merupakan prajurit-prajurit pilihan. Pangeran Yau Kiong yang tergila-gila oleh kecantikan K.W.I. Hang bersikap amat manis terhadap Nona ini. Pangeran yang sudah banyak pengalaman dengan usianya yang mendekati 40 tahun itu tidak mau melakukan tindakan yang tergesa-gesa dan sembrono terhadap K.W.I. Hang karena dia maklum bahwa Nona ini bukan seorang wanita sembarangan. Dia ingin menguasai tubuh K.W.I. Hang akan tetapi bukan hanya tubuhnya yang menggeirahkan dan wajahnya yang cantik saja, juga terutama sekali ilmu kepandainya yang tinggi. Kalau dia dapat meraih darah ini menjadi selirnya yang tercinta, maka dia sekaligus mendapatkan seorang penghibur yang cantik jelita dan seorang pengawal pribadi yang boleh diandalkan. Dia maklum bahwa dengan bantuan Koksu dan Maharia, setelah darah ini dapat dibujuk bergabung, dengan mudah dia dapat menggunakan kekerasan atau dengan pengaruh ilmu sihir Maharia untuk menggagai tubuh darah ini secara paksa. Namun hal ini sama sekali tidak dikehendakinya. Setelah tiba di markas mereka yang berada di lembah sungai Luan, di atas puncak pegunungan Merak Merah, rombongan ini beristirahat. Pada keesokan harinya mereka berkumpul, yaitu Pangeran Yau, Koksu, Maharia, Tianto Kelama, Kwei Hong, dan para panglima tinggi, untuk mengatur siasat menghadapi pemerintah yang ingin mereka gulingkan. Akhirnya diambil keputusan untuk selain melakukan penjagaan ketat, juga untuk mengiring utusan Mat Matu dan para penyelidik untuk mengetahui gerak-gerik musuh di selatan. Selesai berunding, Pangeran Yau mengajak Kwei Hong untuk berburu di bawah puncak dengan pasukan pengawal. Lih Yap tentu belum mengenal daerah ini, katanya manis. Di sini banyak sekali terdapat rusak kesturi yang mempunyai dedes yang amat harum baunya. Kwei Hong tertarik sekali. Pangeran, apakah dedes itu? Seng Pangeran tersenyum penuh gaya. Sambil menggerak-gerakan tangan untuk menimbulkan kesan lebih mendalam, dia menjawab, dedes adalah semacam peluh yang keluar dari tubuh belakang rusak kesturi, dan merupakan bahan wangi-wangian yang amat berharga dan sukar dicari bandingnya dalam hal keharumannya, dan tidak sembarang waktu seekor rusak kesturi mengeluarkan peluh dedes ini. Peluh ini hanya keluar di waktu seekor rusak kesturi datang di rahinya dan keluarnya dedes yang menyiarkan bau harum itu adalah daya penarik untuk mengundang seekor lawan kelaminnya untuk, hem, untuk bermain cinta. Biarpun Pangeran itu sudah bicara dengan hati-hati sekali, namun tetap saja wajah Kwei Hong menjadi merah sekali mendengar penuturan itu. Sejenak Pangeran Yau terpesona. Betapa cantiknya ketika sepasang pipi Kwei Hong berubah merah seperti itu. Andai kata dia sendiri seekor rusak kesturi, di saat itu tentulah dia akan mengeluarkan peluh dedes yang tidak kepalang tanggung banyaknya. Di samping rusak kesturi ini, juga terdapat rusak-rusak muda yang tanduknya merupakan bahan obat kuat yang amat mujarab. Obat lok jiong, tanduk menjangan muda, amat mahal dan tanduk itu dapat membuat tubuh menjadi sehat segar dan usia menjadi panjang. Selain binatang-binatang itu kita manfaatkan tanduknya dan dedesnya, juga dalinya sedap bukan main, lunak gurih dan menghangatkan tubuh. Di samping ini, masih terdapat binatang-binatang lain dan tanam-tanaman yang belum pernah Nona saksikan sebelumnya. Marilah kita berburu, saya tanggung Nona akan merasa puas dan gembira sekali. Dan pangeran itu memang tidak berbohong. Pemandangan alam di pegunungan Merak Merah itu benar-benar amat indah, dan banyak terdapat tumbuh-tumbuhan dengan bunga-bunga beraneka warna yang belum pernah dikenal KWI Hong. Bermacam batang bambu yang aneh-aneh dan bagus sekali tumbuh di daerah ini. Setelah berburu selama setengah hari, KWI Hong dan pangeran Yau berhasil memanah roboh dua ekor rusa yang gemuk dan muda, dan kebetulan sekali dari dua ekor rusa ini terdapat dedesnya dan dari yang kedua terdapat tanduknya yang muda dan panjang. Sore hari itu, pangeran Yau mengundang KWI Hong untuk duduk di tepi sungai Luan, di dalam taman alam yang amat sejuk dan indah, menghadapi meja penuh hidangan arak dan bermacam masakan daging rusa yang lezat. Dalam kegembiraannya, KWI Hong yang menganggap bahwa pangeran itu adalah seorang bangsawan yang sopan dan ramah, sama sekali tidak menaruh curiga dan makan minum bersama pangeran itu, bahkan tertawa memuji ketika Seng pangeran menuliskan beberapa baris sajak. Kiranya pangeran bangsa mancu ini pandai pula dalam hal kesusastaan. Setelah mereka makan cukup kenyang dan minum arak yang cukup memanaskan tubuh, pangeran Yau memanggil pelayan pribadinya dan menyuruh mengambil arak simpanannya. Arak di dalam sebuah guci batu giyok piru itu ditaruh di atas meja. Giam liyap, ini adalah arak simpanan yang saya dapatkan di selatan. Arak yang amat luar biasa, sudah tua sekali. Harap liyap sudi menerima penghormatan kami dengan tiga cawan arak ini sambil tersenyum pangeran Yau menuangkan secawan arak dari guci arak batu giyok itu. Arak itu berwarna merah kekuningan, amat harum baunya dan ketika berada di dalam cawan, kelihatan seperti air emas. Kami namakan arak ini arak emas. Silakan minum, liyap. K.W.I. Hang merasa sudah terlalu banyak minum akan tetapi dia merasa tidak enak untuk menolak. Diminumnya arak dari cawan itu bersama dengan pangeran yang juga mengangkat cawannya. Arak itu memang enak sekali, manis dan harum, akan tetapi juga amat keras sehingga K.W.I. Hang merasa betapa hawa panas naik ke kepalanya, membuat ubun-ubun kepalanya berdenyut-denyut. Masih dua cawan lagi, liyap, kata Seng Pangeran gembira sambil menuangkan lagi arak ke dalam cawan K.W.I. Hang yang kosong. Maaf, Ong, ya. Saya sudah minum terlalu banyak. Tidak kuat lagi, K.W.I. Hang menundukkan mukanya dan mengatur napas untuk menghilangkan rasa pening di kepalanya. Ayuh, apakah penghormatan kami yang hanya tiga cawan tak dapat liyap terima pangeran itu berkata dengan suara ringan, tanda bahwa dia pun agak mabok. Bukan begitu, Ong, ya. Tentu saja saya tidak berani menolak kebaikan Ong, ya, akan tetapi saya benar-benar telah agak pening, maka dua cawan arak ini, biarlah saya minum perlahan-lahan. Pangeran itu tersenyum ramah lagi dan mengangguk-angguk. Aku percaya seorang gagah seperti liyap tak akan mengecewakan hatiku. Biarlah guci arak ini ku tinggalkan saja di sini, harap liyap nanti suka menerima dua cawan arak kehormatan dariku lagi, bahkan boleh menghabiskan arak ini kalau suka. Sisanya berikut guci araknya boleh liyap kembalikan nanti, aku menanti di kamar, aku mempunyai sebuah benda yang amat berharga, hendak ku serahkan kepada liyap sebagai hadiah. Setelah berkata demikian, pangeran itu meninggalkan K.W.I. Hang dengan langkah kaki agak terhuyung-huyung, langkah seorang mabok. K.W.I. Hang menjadi lega hatinya. Harus diakuinya bahwa pangeran itu bersikap amat baik kepadanya. Memang dia tidak bermaksud menolak minum dua cawan arak lagi, akan tetapi ia hanya takut kalau dua cawan itu diminumnya sekaligus, dia akan menjadi mabok betul-betul. Kalau dibiarkannya minum sendiri perlahan-lahan, kiranya tidak apa-apa. Dia mengangkat guci arak itu dan dipandangnya di bawah sinar lampu merah yang dipasang di taman alam itu. Sebuah guci arak giyok yang amat indah. Dia tersenyum, meletakkan guci ke atas meja, kemudian memandang cawan arak wangi. Cawan yang kedua. Ketika tangannya bergerak ke arah cawan, hendak diangkat dan diminumnya arak itu sedikit demi sedikit. Tiba-tiba darah itu menaruh cawan araknya cepat ke atas meja dan gerakan cepat ini membuat arak sedikit tumpah, sedangkan tangan kirinya menyambar benda hitam yang meluncur ke arah dirinya. Melihat bahwa benda itu adalah sebuah batu hitam kecil dan ada sehelai kertas diikat pada batu, dia menjadi curiga dan sekali tubuhnya bergerak, dia telah meloncat ke arah datangnya batu tadi. Akan tetapi tidak ada siapa-siapa di sekitar tempat itu, dan ketika dia melanjutkan pencariannya keluar dari taman alam itu, dia hanya melihat lima orang tukang kuda sedang bekerja keras menyikat tubuh kuda-kuda tunggangan pangeran dan para pembesar lainnya. Tentu saja K.W.I. Hang tidak mau menanyakan sesuatu kepada mereka ini dan dia kembali ke dalam taman. Di bawah sinar lampu merah, dia melihat tulisan di atas kertas itu. Hanya beberapa huruf yang ditulis dengan tergesa-gesa agaknya. Jangan diminum arak perangsang itu. K.W.I. Hang mengerutkan alisnya, meremas hancur kertas itu dan membuangnya sambil memandang ke arah cawan arak dan guci yang masih terletak di atas meja. Dia merasa penasaran karena sungguh tidak mengerti. Apa artinya arak perangsang? Jelas bukan arak beracun, sebab jika beracun, tentu dia sudah roboh. Pula, mengapa pangeran akan meracuninya? Pangeran itu dan semua pembantunya merupakan sekutunya untuk menghadapi kaisar. Tak mungkin mereka itu mempunyai niat buruk terhadap dirinya. Akan tetapi, apa maksud si penulis surat aneh ini? Dan siapa orangnya? Diukur dari tenaga lemparan batu kecil tadi, orang itu memiliki kepandayan biasa saja. Biarpun K.W.I. Hang tidak mempedulikan isi tulisan itu dan dia pun tidak takut kalau-kalau dia diracuni, namun kegembiraannya lenyap dan dia tidak mau lagi minum arak. Arak yang sudah berada di dalam cawan itu dia tuangkan kembali ke dalam guci, kemudian dia membawa guci batu giyok itu menuju pondok besar tempat peristirahatan pangeran Yau Kiong. Setelah penjaga mempersilahkan masuk seperti yang dikehendaki pangeran, K.W.I. Hang memasuki pondok. Alisnya berkerut dan hatinya tidak senang sekali ketika ia melihat pangeran itu dengan pakaian setengah telanjang roboh telentang di atas pembaringan dan dikeroyok oleh dua orang wanita cantik yang menggosok tubuhnya dengan minyak, sedangkan orang kedua memijat tubuhnya. Haha, engkau telah datang menyusulku, lihiap. Harap kau taruh saja guci itu di atas meja dan duduklah. Duduklah di kursi itu, atau di pinggir pembaringan ini, nanti akan ku ambilkan sebuah hiasan rambut burung hang dari batu giyok yang amat indah, hendak ku hadiahkan untukmu. Karena sikap pangeran ini masih ramah dan tidak menonjolkan kekurang ajaran, maka K.W.I. Hang yang agak pening oleh arak itu masih tidak merasa. Dia masih terlalu jujur untuk dapat mengenal kegenitan seorang laki-laki yang hendak menjatuhkannya, maka setelah meletakkan guci itu di atas meja dia menjura dan berkata, Saya hendak mengasuh, pangeran, dan tidak berniat melanjutkan percakapan kita. Soal hadiah, saya tidak membutuhkannya dan kalau ong ia hendak memberikan kepadaku, besok masih banyak waktu. Selamat malam dan maafkan saya, tanpa menanti jawaban darah itu membalikkan tubuh dan dengan langkah lebar meninggalkan pangeran itu yang menjadi kecewa sekali. Pangeran Yau mendorong dua orang pelayannya dan meloncat turun, menyambar guci arak, membuka tutupnya dan mengintai isinya. Dia kecewa sekali dan maklum bahwa calon korbannya itu tidak minum lagi. Biarpun secawan dari arak emas ini sudah cukup untuk merobohkan seorang wanita yang bagaimana keras hati dan dingin sekalipun, namun agaknya masih kurang kuat untuk menundukkan K.W.I. Hang. Obat perangsang itu belum cukup kuat untuk mempengaruhi K.W.I. Hang yang masih bersih, hanya membuat darah itu bingung saja. Pangeran Yau maklum bahwa dia tidak boleh terburu nafsu, dan dia akan mencari kesempatan lain untuk melampiaskan niatnya. Dia tersenyum mengusir kekecewaannya, kemudian merangkul dua orang pelayannya itu sebagai penghibur dan pengganti diri K.W.I. Hang yang tadinya ia harapkan malam itu akan terjatuh ke dalam pelukannya. Selagi pangeran Yau Kiong tenggelam ke dalam hiburan kedua orang pelayan wanita muda itu, dan K.W.I. Hang ke dalam kenyanyakan tidur tanpa mimpi akibat hawa arak, dan koksu bersama para pembantunya yang berilmu tinggi juga beristirahat dengan hati tenteram karena percaya akan ketatnya penjagaan anak buah mereka, Tampaklah dua sosok bayangan tubuh orang yang berkelebat dan bergerak seperti setan di dekat markas para pemberontak ini. Di dalam kegelapan malam muda itu memang dua sosok bayangan yang berkelebatan di sekitar tempat itu amat mengerikan. Gerakan mereka cepat laksana gerakan iblis sendiri, meloncat ke sana sini dan kadang-kadang terdengar suara ketawa menyeramkan. Karena bulan belum muncul, sukar untuk menentukan bentuk dua sosok bayangan itu.